Wow, Boss Gojek, Nadiem Makarim, sekaligus CEO dan Founder Startup Gojek, mundur! Terima kasih telah menonton! Yaitu Presiden Jokowi akan mengubang Kabinet Jilid 2, yaitu kemungkinan nanti siang atau sore baru kita mengetahui Kabinet kerja Pak Jokowi. Nah, Nadiem Makarim, sekaligus Founder Gojek, Founder Startup Gojek, masuk ke jajaran Kabinet Jokowi. Wow, masih muda, pintar, pemilik usaha startup yang besar, omsetnya triliunan, masuk ke jajaran Kabinet Jokowi. Memang Pak Jokowi memilih anak muda yang energi, yang sangat kreatif untuk memasuki di jajaran Kabinet Pak Jokowi. Sangat bagus sekali, sangat boi sekali. Tapi kenapa ya, kok bukan Zaki Bukalapak? Kenapa kok pilih Gojek? Saya tidak tahu. Apa mungkin Mas Zaki Bukalapak bukan pendukung Pak Jokowi? Saya juga tidak tahu. Nah, jadi sangat berita ini sangat bagus sekali, ternyata Nadiem Kamarim akan mundur sebagai CEO Gojek untuk masuk ke jajaran Kabinet Pak Jokowi Jilid 2. Berita yang sangat, berita yang sangat asik sekali karena ada perwakilan anak muda kreatif yang masuk di Kabinet Kerja Jilid 2, Pak Presiden Jokowi Dodo. Ya, kita tunggu karya-karya Mas Nadiem. Semoga saja tugas yang diembahnya bisa dirasakan oleh pekerjaan kreatif di negeri Indonesia. Terima kasih telah menonton!